Rudy yang ketiga dari kecil senang sekali menggunting kertas, menggunting benang, menggunting rambut, rambut satu lembar bergunting jadi rapi. Rudy, Rudy Hadi Suwarno, mantan murid saya top-top semua ya. Rudy yang keempat dari kecil senang sekali bergaya di depan cermin, lalu di depan kamera, sering muncul di layar televisi, masih saudaranya Roy Martin ini. Rudy, Rudy salam. Ya, dan Rudy yang terakhir dari kecil senang sekali melihat ibunya menggoreng kerupuk, menggoreng ayam, masak sayur lodeh. Rudy, Rudy, Koy Rudy. Ya, pertanyaan saya kepada ibu-ibu dan bapak-bapak semua, siapa di antara kelima Rudy yang pura-puranya mantan murid TKCN yang paling cerdas otaknya siapa? Siapa yang berpendapat Rudy Habidi, mohon angkat tangan yang tinggi? Satu, dua, tiga, empat, lima, sembilan. Rudy salam. Belum, gak laku. Rudy Hartono. Rudy Koy Rudin. Siapa yang berpendapat semuanya cerdas otaknya? Luar biasa. Semua anak pada dasarnya cerdas. Kalau semua anak dihargai potensi kecerdasannya pada bidang yang saling berbeda, maka mereka juga akan terus pede dan akan terus mengembangkan potensinya yang luar biasa. Anak ini juga cerdas. Namanya Radenmas Maradona. Ini juga cerdas. Namanya Kanjeng Sinwun Michael Jackson. Ini juga cerdas namanya Dato' Mozart. Ini juga cerdas namanya Caya-Caya. Ini juga cerdas namanya Mbah Marijan. Kalau bukan Einstein. Jadi apakah itu Michael Jackson, Maradona, Mozart, Bripto Norman, Pablo Picasso, Einstein? Semuanya adalah anak-anak yang cerdas. Yang dihargai oleh ibunya di rumah, ayahnya di rumah, guru-gurunya dan masyarakatnya. Bayangkan kalau dulu Maradona atau Michael Jackson dipaksa matematikanya harus dapat 100. Tidak akan menghasilkan seorang penyanyi hebat atau pemain bola yang cemerlang. Bayangkan kalau dulu Einstein dipaksa ikut idola cilik. Tidak menghasilkan ilmuwan yang hebat juga. Nah sayang begitu era global menjelang banyak orang tua yang stres di Jakarta ini. Demi paut, demi pendidikan anak usia dini, bayi-bayi sudah dipaksa sekolah. Akhirnya ngompol, nangis, stres. Padahal paut, pendidikan anak usia dini dimulai justru dari dalam kandungan. Kemudian juga di rumah oleh ibunya, khususnya di samping ayahnya. Pada usia 1 tahun, 2 tahun. Jadi setuju enggak kalau saya usulkan kepada kabinet yang baru nanti, para ibu-ibu cuti hamilnya minimal 2 tahun. Setuju tidak? Supaya anak-anak dapat pendidikan anak usia dini justru yang paling intensif adalah di dalam keluarga. Sekarang ini banyak pelanggaran hak anak. Zaman sekarang anak-anak diperlakukan seperti robot digendalikan dengan remote control. Makin nurut, makin bangga. Anak sekolah di Jakarta bukan bawa tas lagi, bawa koper, sekarang gitu. Bukunya seabrak-abrak. Pulang-pulang masih banyak PR. Akhirnya telep. Tidak ada lagi waktu bermain seperti kita kecil dulu. Main tak umpet, main gobak sotor, main engklek dan sebagainya. Pendidikan seolah di asem-asemkan kepala mereka kosong, dijajali beragam informasi. Gurukulum yang padat suruh menghafal nama ini, nama itu, nama menteri, istrinya, keponakannya, mertuanya, tetangganya. Terlambat sedikit diomelin. Tidak bikin PR berdiri kaki satu. Akhirnya pusing tujuh keliling, suasananya serba penuh kekerasan, dan sekolah tak ubahnya menjadi semacam penjara. Begitu mendengar, anak-anak hari ini pulang sekolah ya, karena ibu guru mau rapat. Aduh, syukur sekali. Jadi kalau ditanya, kalau besar, apa pengalaman sekolah waktu TK atau SD dulu? Ada dua bu, apa itu? Waktu istirahat dan waktu pulang sekolah. Sekolah harus dikembalikan menjadi ramah anak, menjadi tempat anak-anak belajar dalam suasana gembira. Karena kalau tidak, akan terjadi school phobia. Phobia terhadap sekolah, lebih asik bolos kabur. Kalau diajak sekolah, sekolah ya sayang ya, sakit perut mah. Ya udah, besoknya sekolah sayang, kepala pusing, besok sakit gigi, besok sakit panu. Ada aja alasan ngomong sekolah. Bolos kabur, lebih asik bermain daripada belajar, dan terjadi bullying. Pernah mendengar istilah bullying? Apa? Semacam tempe atau tahu, atau definisinya bullying adalah tindak kekerasan mengenai kekuatan atau kekuasaan untuk melakukan seorang maupun kelompok, baik secara fisik, verbal, atau emosional, sehingga korban merasa trauma, tertekan, dan tidak berdaya. Dan ini ribuan terjadi. Bahkan penelitian dari kandida doktor yang pernah saya bimbing waktu itu di Bandung, di Jawa Barat ditemukan 60-70% SD di Jawa Barat mengalami bullying. Tiga-empat tahun yang lalu, di Jawa Tengah ada seorang anak TK bunuh diri. Karena apa? Dipaksa ibunya sekolah, tidak disadari bahwa dia di sekolah dibully oleh teman-temannya. Nah, suasana demikian ini yang membuat anak-anak stres karena berbagai tekanan-tekanan tadi. Dampaknya apa? Anak menjadi gelisah, cemas, rendah diri, yang semula semangat belajar jadi malas, panik. Ya tadi, beberapa ingin bunuh diri, bahkan beberapa sudah bunuh diri. Agresif dan mengembangkan berbagai pola kenakalan remaja, seperti tawuran. Di Surabaya ada tawuran enggak? Enggak ada, ada juga. Mudah-mudahan itu semua bisa diatasi dengan peningkatan kesadaran kita para pendidik untuk menciptakan suatu suasana belajar yang mengasihkan di dalam sekolah. Beberapa kemudian mulai merokok. Merokok sudah turun bukan SMA, sudah turun SMP, SD. TK ditemukan oleh Komnas Berlian sekitar 1 juta anak TK merokok.